selamat menikmati di tengah jam istirahat makan siang mereka ini disini ada Merdos penjual nasi, kari, ikan dan juga ayam Merdos nah beliau ini pakai gerobak saja Merdos dan makannya benar-benar sedih itu disitu Merdos disekitaran tembok situ jadi ada beberapa warung disitu Merdos ada disana disitu juga ada nah mereka makan di emperan-emperan gitu Merdos oke nah disini Merdos saya bersama Uncle Dilip nah ini Merdos disini ada kalau kita pengen lihat Merdosnya ada beberapa item yang dijual secara umum yaitu yang lauknya ikan sama yang lauknya ayam nah ini contohnya Merdos jadi ini more or fish pacas rupiah pacas rupiah nah ini contohnya Merdos ada yang mau beli jadi 50 rupiah atau 10 ribu rupiah Merdos nah lihat luar biasa piringnya gede banget beliau ambilkan jadi ini memang khusus disini banyak para pengayuh beca riksa Merdos yang makan disini benar-benar sederhana banget tapi worth it lah saya pikir lu lihat oke ini yang ayam Merdos lihat ini yang versi ayam wow sudah lagi cari nah Merdos oke dia masih nyari-nyari lagi karena disini mungkin ayamnya kecil-kecil jadi sebenarnya gede-gede Merdos tapi ini ayamnya kecil-kecil jadi beliau ambilkan nah beberapa potong ini kebetulan pesanan orang lain wah banyak banget ya Merdos untuk ininya apanya kuahnya wah itu sudah ada yang ambil Merdos nah disini Merdos bisa nambah lagi Merdos oh ada dikasih kentang yuk ya alu ye ya alu oke dan dikasih juga bawang Merdos mantap disini bisa nambah nasi Merdos bisa nambah nasi ya ada juga cabai kalau pengen pedas tuh oke Merdos ya nah ini mau nambah nasi Merdos contohnya beliau nah mau nambah nasi wih banyak diambil nasinya coba coba nambah nasi Merdos oke oke mantep Azerbaijan nambah nasi Merdos nah ini mau nambah nasi Merdos terbakar �5 ada tanda kebanyakan ah cowel, cowel kesat ke cowel haa, oke oke merdos, saya minta yang ikan ya, fish wala oke, ada yang mau nambah huah merdos, sorry dan ini, nah ini lihat merdos ikannya fish curry nah ikannya merdos ya, jadi saya konsumsi ikan aja ya, agar lebih jelas halalnya merdos, nah disini mantap, tiga oke, alu gujia ini merdos, kentang cacahan merdos ya, yang menjadi penyedapnya oke, dan disini ada juga cabai-cabainya tiga, ayo, fish wala pacas wala iya, bebas ya, karena kau kan karena? tiga nah ini merdos nah ini merdos tadi saya sudah dibikinkan waduh, lihat wih banyak banget nah ini dia merdos asli ya, kalau tukang beca enak dia makan di beca dia langsung nah saya makannya disini merdos oke, bismillah merdos ya, kita akan coba ah merdos luar biasa ini emang porsi-porsi bisa dikatakan kuli ya hmm, merdos luar biasa dan lihat merdos ada burung gagak nungguin kalau ada mungkin daging yang dan juga ada anjing merdos mantap sekali nah spoon spoon oke, cuci tangan sendiri pakai tangan langsung merdos oke, saya terima tantangannya merdos nah lihat nah ini buat cuci tangan bisa nih merdos nah buat cuci tangan, lihat mereka makan di sekitaran di sepedanya mereka langsung wah asik banget oke, begitu sebelah saya juga ada hahaha oke bismillah saya akan coba merdos oke merdos akhirnya waktunya saya makan merdos disini aturannya tidak ada yang namanya apa ya sendok jadi untung saya disini ada pencuci tangan merdos ya hand sanitizer oke aduh kebetulan di belakang saya juga lagi makan nah kita makan sama-sama kalau gitu bismillah nah ini sudah ada punya saya aduh eik mirci wih saya coba makan ala rakyat ehh india merdos nah lihat luar biasa ini merdos diameternya lebih sedikit dari eh tangan saya merdos luar biasa buat barang lihat jadi kalau pengen merdos lihat lihat ini ya luar biasa ya lihat di merdos ya sekali lagi jadi berasnya ini hampir seperti di Indonesia ya pulen gitu ya dan ini adalah cacahan alu bujia ya ataupun cacahan kentang merdos saya suka digoreng dan ini kari ikannya pastinya dan ini adalah cabenya wow unik banget merdos oke bismillah kalau gitu mari kita nikmati merdos oke merdos bismillah kita akan coba nikmati merdos makan siang ya ala apa nih supir beca india merdos ya yang banyak digandrungi oleh mereka disini bismillah saya sudah cuci tangan wow bisa nambah kari bisa nambah nasi merdos sebagaimana merdos tadi lihat ya sebelah saya nambah saya akan coba makan merdos bismillah ayam ikannya dulu ya oh ikannya ada tulangnya nih jadi ini kayaknya ikan sungai ya oke sini hmm enak ikannya merdos ini mengingatkan saya seperti ikan haruan kalau di haruan atau mungkin lebih ke ikan nila merdos ya sedikit ala ikan nila gitu seperti yang ada di indonesia wow rasanya enak gurih merdos hmm hebat juga masaknya jadi ini kayaknya digoreng dulu mungkin ya baru ditaruh di kari gitu dengan ditemani suara burung gagak oke kita makan bismillah hmm 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 oh nasinya saya suka cocok banget seperti nasi di indonesia wow nasinya pulen merdos dan rasa kari nya pun juga gak neko neko gitu jadi gurih gurihnya pas wah kita tidak bisa underestimate merdos dengan makanan para hmm bapak-bapak penarik beca india ini riksa merdos enak juga makanan mereka ini hmm maaf nih tulangnya bisa langsung dibuang di jalan hehehe oke hmm saya suka merdos nasinya nih bener-bener seperti di indonesia dan mereka disini gak ada yang pakai roti wow menarik sekali merdos hmm wah nih jadi berasa kayak makan indonesia merdos jadi agak pedes-pedes gitu kari nya tapi gak pedes-pedes banget dan gurih kari ini mengingatkan saya dengan makan indonesia apa ya agak pedes-pedes nih sayur apa ya saya juga agak bingung merdos tapi berasa familiar gitu nah merdos juga bisa menambahkan disini kentang hmm mengingatkan saya kayak ee kentang goreng mcd hehehe wow enak merdos hmm 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 asli asli ini bener-bener kita tidak bisa under estimate dengan harga 50 rupiah 10 ribu rupiah bisa nambah nasi bisa nambah kuah bukan lauk ya ee walaupun di pinggir jalan di atas grobo kayak gini ini rasanya nikmat ternyata merdos hmm hmm berdatangan merdos beberapa supir-supir hmm becak lainnya merdos hmm nah kalo pengen agak gurih tambah aja kentang hmm hmm kalo nasinya saya gak bisa nambah kasih ini merdos hmm hmm karenya udah cukup tapi mungkin saya mau nambah kentangnya hmm hmm lama-kelaman pedas juga sekarang alu ujian hmm saya minta ditambah alu ujiannya merdos ajaib pake tangan langsung sukria ee nah karenya nambah juga wah merdos mantap sekali jadi bismillah ya kalo saya percaya ya dengan tangan beliau ya karena tadi abis nyuci-nyuci pake air gitu dan sendinya memang bismillah kita percaya gitu sekaligus juga mungkin kita sudah terbiasa dengan gaya street food India seperti ini tapi saya tidak menyarankan kepada merdos yang baru pertama kali datang di India ya harus adaptasi dulu hmm ini tuh dikasih air minum merdos ya pakai gayung ala India itu merdos hmm enak merdos ini kalo ditaruh makanan ini anggap aja ya ada restoran yang ngambil masakan dia karinya nasinya harganya bisa lebih mahal kalo ditaruh di restoran hmm mantap sekali saya ingin kasih lihat lebih dekat lihat merdos ya jadi seperti ini cara makannya ya secara lebih dekat ya jadi kayak ada disini apa hmm bubuk cabai gitu nah ini ada kentang-kentangnya ini menambah rasa lebih nikmat kita makan kayak gini bismillah hmm oke hmm makan lagi wah berasnya ini loh mirip banget seperti di Indonesia merdos lihat merdos itu ada yang makan disitu ini tadi yang makan samping saya dan itu ditambah pamannya lagi kuahnya merdos mantap sekali merdos ini mereka punya tenaga yang besar insyaallah setelah makan ini ya oke merdos akhirnya kita sampai kepada kesimpulan merdos ya kalau boleh saya kasih nilai untuk nasi kari merdos ya yang dijual di pinggir jalan ya yang banyak dibeli oleh para riksawala nah kita nyebutnya riksawala ya para pengayuh beca ini merdos kita berikan nilai yaitu merdos 8,5 per 10 mantap sekali kalau ini dibawa ke restoran pun merdos ya harganya bisa naik dan layak untuk dirasakan walaupun memang agak sedikit pedas hati-hati buat anak kecil gitu merdos ya mantap sekali izinkan saya menghabiskan dulu merdos mana tidak kamu galeg yang ada? di bangbal benggol oke west benggol kalkata kalau tidak mana tidak west benggol oke jadi mereka ini merdos kebanyakan dari west benggol makanya makanya penasih merdos ya west benggol ini berbatasan dengan bangladesh gimana ini? ini adalah harakak gimana ini? Raskumar ini berapa? ini berapa? berapa? 25 berapa? ini berapa? yang berapa? ini berapa? seharian adalah satu ujian Rp 1.000 설� од auchcyj Main l halfway Здесь seharian Rp 1.000 seharian Rp 1.000 bisa saja bisa saja milik Rp 1.000 Dapetnya 100 rupiah 20 ribu sehari Gajih beliau ya Katanya ini punya pemiliknya Harganya sekitar 15 ribu rupiah Sampai 20 ribu rupiah Jadi sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah Untuk sepeda riksa ini Jadi meredos kebanyakan Dari para riksa ini Sopir riksa ataupun bapak-bapak pengayuh riksa ini Kebanyakan dari West Bengal Oke kebanyakan kata beliau Oke West Bengal Bihar Jadi Jadi kebanyakan katanya Dari West Bengal ataupun Bihar Makanya makanya pakai nasi Disini gak pada pakai roti Oke Nah seperti Bapak Rajkumar itu Tadi saya sedikit revisi Beliau Berasal dari West Bengal Umur sekitar 35 tahun Dan beliau Kan sebagai penarik riksa ya Beliau harus memberikan setoran 100 rupiah Sehari meredos Kepada pemilik Riksa beliau ini 100 rupiah Nah ada pun Sisanya meredos ya Ada pun sisanya meredos ya Yaitu sekitar Kadang dapat 200 rupiah 40 ribu 500 rupiah 100 ribu 600 rupiah 120 ribu Sampai 1000 rupiah 200 ribu meredos Wah ya Alhamdulillah Kalau sampai 100 ribu meredos ya Atau 200 ribu Jadi insya Allah Ada lah Masih Yang bisa ditabung Bagi beliau gitu Luar biasa meredos disini Para Pejuang meredos ya Sebagai tanda terima kasih meredos Bapak Rajkumar Kita traktir tadi Ya Ini beliau Semoga beliau nanti Lancar meredosnya Untuk Nariknya meredos ya Dan terima kasih Kepada Uncle Dilip ya Dilip Dilip mandal Oke Dilip mandal Yang sudah Mau ya Kita beli makan Di tempat dia Mantap sekali meredos Lihat Paman Dilip Ngambil nasinya Banyak banget coba Dan ini Kayaknya Persediaan nasi juga Ya Cawal Oke Lihat Banyak banget Nasinya Oke Kayaknya Ya Konsa Cawal Nam Gih Cawal Cawal Jagi Oke Oh ini Mengingatkan saya juga Medos Kalau West Bengal Penghasil Beras Terbesar Pertama Di India Medos Nah ini Yang versi Ayam Ya Karena saya Ragu Kehalalannya Maka saya Pesannya Yang Ikan aja Ayam Dua potong Medos Dikasih bawang Wah Lupa Saya tadi Minta bawangnya Medos Ya Mantap Dikasih bawangnya